Memimpin Republik ini begitu ya, ada banyak sekali cerita yang berkesan bukan hanya bagi masyarakat Indonesia tapi terkhusus bagi lingkungan istana. Betul, dan kita akan sama-sama menantikan Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi-Dodo akan menuju ke gedung MPR RI untuk menyaksikan proses pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan nanti juga diagendakan Presiden ke-8 Republik Indonesia akan turut mengantarkan Presiden Jokowi-Dodo menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk kemudian bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah. Ya, sebagaimana inilah dia gambar dan situasi terkini dari belakang kami tepat, iring-iringan Presiden Jokowi-Dodo akan segera meninggalkan Istana Merdeka Jakarta. Beserta Ibu Iryana Jokowi dan juga tadi terpantau, beserta cucu, anak dan juga menantu. Baik, inilah dia suasana terkini yang berlangsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Presiden Jokowi-Dodo meninggalkan Istana Merdeka Jakarta dan menuju ke Kompleks Parlemen Jakarta. Selain para pegawai istana yang melambaikan tangan begitu ya kepada Presiden Jokowi-Dodo. Yang melintas tepat di hadapan kami. Selamat sampai jumpa Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Ibu Iryana Jokowi-Dodo. Wow, suasana haru terasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat menuju ke gedung MPRRI untuk mengikuti proses berikutnya. Tentunya, kita nantikan bersama bagaimana proses pelantikan di Kompleks Parlemen Jakarta, setepatnya di gedung Nusantara. Dan tidak hanya masyarakat di sekitar Jakarta yang bersiap begitu, namun di sejumlah daerah juga ada acara-acara khusus yang digelar untuk mengiringi proses estafet kepemimpinan sebagai wujud rasa syukur kepada Jokowi-Dodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan menyambut masa kerja dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Baik, sekali lagi kami menyampaikan baru saja Presiden Jokowi-Dodo beserta Ibu Iryana Jokowi meninggalkan Istana Merdeka Jakarta dan juga diikuti sejumlah rombongan. Di antara rombongan juga terdapat ada anak, menantu dan juga cucu. Dan atas yang sampai sekarang juga masih sangat lucu sekali. Tentu ya, keberadaan dari cucu-cucu Presiden Jokowi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Dan kita saksikan bersama sepanjang jalan di depan Istana Merdeka, ini sudah dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat proses estafet kepemimpinan yang terjadi pada hari ini 20 Oktober 2024. Nah, kenapa 20 Oktober ini berawal dari proses pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid kala itu, kemudian 20 Oktober menjadi rutinitas dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam proses pemilihan umum sesuai dengan ketatanegaraan. Betul sekali. Dan Maya serta saudara penonton, tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung mundur. Hitungan menit ini ya. Hitungan menit, tidak berapa lama lagi kita akan secara resmi Republik Indonesia akan memiliki Presiden ke-8 sepanjang perjalanan Republik Indonesia dengan usia 79 tahun. Tinggalkan Istana Merdeka dan langsung menuju ke Kompleks Parlemen Jakarta. Wah, luar biasa sambutan masyarakat di sekitar Jakarta ini nampak terkonsentrasi di sejumlah titik, tidak hanya di patung kuda tadi yang ramai. Dari pantauan gambar terkini yang kita dapatkan juga keramaian ataupun titik keramaian ini terjadi di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika Presiden Jokowi Dodo tadi meninggalkan Istana Merdeka dan melewati ya kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan kita melihat saat ini memang antusias masyarakat di kawasan Jakarta Pusat di Bundaran HI memang sangat tinggi sekali. Di sana ada dua panggung, ada panggung Nusantara dan juga panggung Papua. Selain itu juga sepanjang area yang akan dilalui oleh Presiden Jokowi beserta rombongan, terdapat 13 panggung hiburan rakyat lainnya, Maya. Wah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur, sama-sama berpartisipasi karena memang hari ini tidak ada car free day tapi digunakan untuk panggung rakyat. Dan memang untuk menuju ke lokasi-lokasi tersebut pakai kendaraan umum saja sepertinya ya. Karena memang untuk menghindari kemacetan dan banyaknya masyarakat yang memang hadir di lokasi-lokasi tersebut. Betul, tersebar di 13 titik di kawasan Jakarta, panggung hiburan rakyat ini juga guna untuk menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang ingin melakukan nonton bareng begitu ya. Bagaimana suasana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka. Sesuai agenda yang telah dicanangkan, prosesi pelantikan akan berlangsung beberapa saat lagi, yaitu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat berlangsung di gedung MPRRI. Ya, saat ini iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melintasi kawasan yang ada di Patung Kuda. Wow, lautan masyarakat ya. Betul sekali. Dan nanti akan melintasi jalan MH Tamrin, begitu ya, menuju ke jalan Jenderal Sudirman dan kemudian melalui Simpang Semanggi. Dan nanti terakhir, ini menuju ke kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sudah banyak sekali masyarakat yang menunggu di sana, begitu ya, tidak hanya menyambut kehadiran dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi juga para tamu negara yang juga tadi sama-sama beberapa diantaranya melalui jalur-jalur tersebut. Ya, ada beberapa negara sahabat yang juga terkonfirmasi turut hadir untuk menyaksikan secara langsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Di antaranya ada Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Serbia, Singapura, Kepulauan Solomon, Timur Leste, Panuatu, China, Laos, Vietnam, Rusia, Qatar, Australia, Selandia Baru, Thailand, Jerman, Besir, Turki, dan Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab dan beberapa negara sahabat lainnya. Betul, sedikitnya ada 20 tamu VVIV yang merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat yang terkonfirmasi hadir di pelantikan nanti. Dan saat ini Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tengah menyambut satu persatu tamu undangan VIV dan VVIV tersebut. Ya, antusias masyarakat, warga. Ini dia, Maya dan juga Saudara, Lautan Manusia menghantarkan perjalanan Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana Jokowi menuju ke gedung MPR RI untuk melanjutkan, untuk menyerahkan pogak estafet kepada Presiden terpilih. Sampai jumpa di video selanjutnya, sejumlah lokasi di Jalan Sudirman hingga MH Tamrim. Tidak kurang dari 115.000 personil TNI dan juga Polri turun dikerahkan untuk menjaga dan juga menertimkan, serta mengamankan prosesi berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Ibrat, yang akan dilaksanakan pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati